Kita wali berita pertama pemirsa. Peristiwa kecelakaan di dalam arena Roda Gila di Kecamatan Ambulu Jember terus diselidiki polisi. Dari hasil pemeriksaan para saksi termasuk joki motor, kecelakaan terjadi lantaran besi pijakan kaki pada motor tiba-tiba patah saat atraksi berlangsung. Sambil berjalan tertati, suwaka warga Kecamatan Blimbing Malang menjalani pemeriksaan penyidik kepolisian sektor Ambulu Jember. Suwaka adalah joki motor dalam pertunjukan atraksi Roda Gila yang digelar di alun-alun Kecamatan Ambulu Jember, Senin Malang. Suwaka diperiksa penyidik menyusul insiden kecelakaan yang terjadi saat pertunjukan berlangsung, di mana motor yang dikendarainya di dalam tong setan tiba-tiba melaju tak terkendali, sehingga mengakibatkan sejumlah penonton termasuk dirinya mengalami luka-luka. Dari hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan terjadi lantaran besi pijakan kaki pada motor tiba-tiba patah saat atraksi berlangsung. Akibatnya motor yang melaju cukup kenjang tersebut menghantam kerumunan penonton yang berada di atas arena pertunjukan Roda Gila. Itu pada saat berdiri, tinjakan kaki, itu sebelah kiri itu patah. Akhirnya menyebabkan pengendara atraksi itu terjatuh. Namun jatuhnya ini bisa dikendalikan. Akhirnya sempat berputar-putar, kemudian turun ke bawah. Setelah sampai bawah turun, ternyata sepeda motor naik lagi. Polisi naik lagi ke atas. Nah setelah di atas karena tidak ada joginya, itu akhirnya menyasap penonton yang ada di atas. Polisi menduga ada unsur kelalaian dalam insiden ini, di mana sang jogi masih saja nekat menggelar atraksinya meski kondisi motor kurang layak. Dari Ambulu, Baron El-Safi mengabarkan untuk KGTV.